Intro Ribuan warga kurang mampu penerima bantuan program keluarga harapan antusias mengikuti kegiatan jalan sehat. Kegiatan jalan sehat ini diikuti dari dua kecamatan, yakni kecamatan Bandar Halifah dan kecamatan Tebing Siah Bandar, Kabupaten Serdan Berdagai. Ibu, ibu, ngepe! Peserta jalan sehat ini dilepas langsung oleh Camat Bandar Halifah dan Wakapolsek Bandar Halifah Ibtupantin Setompul, dengan rute sepanjang sekitar 6 km yang diawali dari halaman kantor Camat Bandar Halifah dan berakhir di lapangan bola desa dalam serima. Selain jalan sehat, kegiatan ini juga bertujuan mempereratali silaturahmi dan menciptakan perubahan perilaku juga kemandirian bagi keluarga penerima manfaat serta dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Camat Bandar Halifah, Kabupaten Serdan Berdagai, MHD Hairi, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Ia juga berharap kedepannya bantuan program keluarga harapan ini dapat tepat sasaran. Secara ini, kita dapat setiap tahun laksanakan. Sembari kita mengevaluasi siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan PKH tersebut. Masih ada lagi peningkatan di masyarakat, ada juga persasaran. Jadi untuk ke depan, kami berharap kepada koordinator PKH kejamatan atau pitaubatan segera mengevaluasi, merevisi siapa yang benar-benar mendapat kemudian acara dilanjutkan dengan hiburan tarian tortor Batak yang dibawakan oleh pelajar dari SMU Negeri 1 Bandar Halifah. Tampak hadir dalam kegiatan ini Camat Bandar Halifah, Camat Tebing Siah Bandar, Kandit Provost Polsek Bandar Halifah, Aibda R. Sitingjak, Kandit Reskrim Polsek Bandar Halifah, Ibda N. Siman Jutak, para Kepala Desa Sekejamatan Bandar Halifah, serta pihak Bank Mandiri Cabang Tebing Tinggi. Ini khusus untuk keluarga KPM PKH, di mana acara ini adalah acara gerak jalan sehat dan pertemuan akbar. KPM 2 kejamatan, kejamatan Bandar Halifah sama kejamatan Tebing Siah Bandar. Jadi ada tujuan daripada kegiatan ini, yang pertama mereka saling selaturahi antar lintas kejamatan dan lintas pedesaan. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah merubah pola perilaku, pola hidup dari masyarakat KPM. Kemudian tujuan berikutnya adalah dapat bersaing. Dapat bersaing sesuai dengan tema kita kegiatan ini, masyarakat bisa lebih sejahtera dan bersaing di era revolusi industri. Kemudian tujuan yang terakhir adalah masyarakat bisa berpikiran positif menuju kontestasi pemilihan pemilu di tahun 2019. Dengan adanya program PKN, Pak, untuk saya sangat-sangat berarti dan sangat membantu bagi kami, keluarga yang tidak mampu, dan itu sangat mendukung, mendorong semangat anak-anak kami untuk maju, untuk maju demi masa depan Indonesia dan anak-anak kami, jadi anak yang sehat dan anak yang cekat. Jadi selama Ibu menerima ada kira-kira Ibu yang tidak tepat sasaran? Tidak, Pak. Menurut saya semuanya tepat, karena pendamping PKH sangat peliti, kami menyusuri melihat keluarga-keluarga yang tidak mampu. Jadi Ibu menerima bantuan itu Ibu, pergunakan untuk apa Ibu? Saya menerima bantuan itu, Pak, saya pergunakan untuk anak saya, Pak, untuk anak-anak saya yang sekolah. Terima kasih, Ibu ya. Dari Serdang Beragai, Sumatera Utara, Saryanto Dhamani, Kribalata TV, Salam Kribalata! Dari Serdang Beragai, Sumatera Utara, Dari Serdang Beragai, Sumatera Utara,